Yang membuat saya bingung kenapa Amel Amelia menulis untuk akun tiktoknya dengan ad humonta. Apa humonta? Siapa humonta? Wah, saya jadi penasaran. Kamu jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang satu ini. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya hari ini yang bakal temanin kamu masih spesial di Vio Traveling. Kemarin sudah kita kepoin di Instagramnya Amel Amelia dan juga Youtube channelnya Amel Amelia. Sekarang saya penasaran lagi nih dengan akun tiktoknya Amel Amelia. Seperti yang kita ketahui Amel viral itu di sosial media tiktok. Nah, tapi pertanyaannya kenapa Amel Amelia menggunakan nama akunnya ad humonta? Siapakah humonta itu? Dan saya sudah mengumpulkan jawaban-jawaban dari teman-teman semua hari ini. Jadi, saya akan bacakan dulu pada komentar-komentar baru kita akan cari kepo secara langsung ke akunnya Amel Amelia. Dari Sinta Gumilar bilang, kalau humonta itu humoris penuh cinta. Bisa-bisanya kamu. Amel sebenarnya orang yang suka humor, bercanda, dan pandai menghibur orang lain. Yakin di lingkungan Amel selalu bikin pecah suasana. Oke, kita terima dulu tanggapannya ya, komentarnya ya, pendapatnya. Ada Irian, underscore 22, humonta, hukum monumen tahu. Sekarang lagi bukan krisis tahu Irian, lagi krisis minyak goreng ya. Jeffrey, Jakarta 1970, humonta, Amel humoris. Oke, kita tampung dulu jawabannya. Ada Saifullah juga bilangnya humoris dan bertalenta, itulah Amel. Ciii, keren-keren deh. Apa kabar buat Gina Mauli? Humonta itu sama human atau manusia, ontah, itu haiwan ontah, dalam kurung paling kuat, dan manusia yang paling kuat. Benar kan? Oke, kita terima dulu. Apa kabar juga buat Amela, underscore milia? Aku searching di Google pake keywordnya humonta yang keluarnya Amel semua. Itulah kekuatannya Amel Amel ia. Ketika humonta aja, itu keluarnya Amel lho. Kemudian ada R, underscore, arie, sempa belasuk. Humonta sama dengan Amel, pas buka Google jawabannya gitu. Amel ini bener-bener bikin kita bahagia ya. Terus juga ada Mela, underscore milia. Intinya adalah humonta itu brandnya Amel. Oke, kita terima. Ada badai.satria, underscore, dua. Dia bilang humonta itu singkatan Om, ilfo. Oke, apa tuh? Karena Om pengen tau nih badai. Human dan ontah. Kak Amel sengaja bikin nama yang unik. Human itu adalah manusia. Ontah itu adalah C. Amel. Camel. Oke, Kak Amel emang suka bikin grenggeet. Google pun juga gak tau nih, Amel kenapa sih pake namanya humonta. Oke. Kemudian, Danar Chan. Humonta artinya human atau manusia. Ontah artinya camel. Manusia si Amel. Gitu. Katanya gitu ya. Ada juga Cang Rido 80. Cang Rido 80 dibilang humonta itu kayaknya Amel mengambil dari kata human artinya manusia dan ontah. Ontah adalah binatang yang terkuat dan pantang menyerah. Bila penuknya penuh, ontah bisa bertahan hingga empat atau bahkan lima bulan tanpa makanan. Wow, filosofi yang sangat luar biasa. Oke, Cang Rido terima kasih yang sudah memberikan komentar-komentar ya. Terima kasih banyak buat kalian. Sekarang kita akan mencari jawabannya siapakah dan apakah humonta itu. Lanjut, kita masuk ke akun t-talknya Amel Amelia. Oke guys, aku sudah masuk di akun t-talknya Amel Amelia. Amel Amelia, tapi bukan Mel Amelia di sini, Ed Humonta. Ada 168.000,8 followers ya. Luar biasa, oke. Kemudian yang suka banget nih semua dengan kontennya Amel itu ada 1,6 juta. Wow, wow, wow. Oke, ini ada beberapa postingan Amel. Sudah saya kepoin satu-satu dan ternyata kita mencari apa sih. Apa sih, humonta itu Amel? Kenapa tidak dikasih tahu? Dan akhirnya kita menemukan jawaban di postingan ini. Hai, I am onta. Karena onta itu pantang menyerah. Dan ternyata someone give me this name. Di balik arti nama tersebut, ada artian yang sangat strong. Jadi aku harus terus pakai nama itu sampai sekarang. BTW, terima kasih untuk Mr. Hex. Oh, Mr. X. Oke. Artinya, ini akunnya Amel Amelia. Betul. Human itu adalah manusia. Onta itu adalah hewan yang sangat kuat. Makanya dia akan menjadi seorang wanita yang sangat kuat. Tapi BTW, siapakah Mr. X itu? Kayaknya someone spesial ya Amel ya. Masih belum diketahui siapa Mr. X tersebut yang memberikan nama Humonta. Oke. Jadi kalau Mr. X nonton tayangan ini, jangan lupa ya. Comment. Kenapa kamu memberikan nama Humonta untuk Amel Amelia. Oke. Sudah ketemu jawabannya ya. Rata-rata jawaban teman-teman itu sangat luar biasa. Artinya teman-teman sangat mencintai Amel. Segitu kepo-nya tentang kehidupan Amel. Sampai tahu segala macam ya. Dan yang pastinya, jangan lupa tungguin aja untuk surprise ketemu dengan Amel nantinya. Karena kita bakal menggelar acara Buka Bersama. Mungkin ya di akhir-akhir bulan Ramadan ini deh. Oh iya, jangan lupa juga nanti stand by di Youtube channelnya Dwi Febri. Karena nanti di Youtube channel Dwi Febri akan launching untuk official video lirik rumah pada tanggal 18 April 2022 di jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Stand by ya. Terima kasih buat kamu yang sudah menyimak untuk hari ini. Dan mudah-mudahan nanti kalau ketemu sama Amel, saya akan tanyain Humonta itu siapa? Mr. X itu siapa? Saya Elva Tanyu, Pak Mir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And then, see you! Sub indo by broth3rmax